Halo pemirsa Ulujami TV, telah ditemukan sesosok mayat terbakar di kebun kosong, tepatnya di Jalan Mujahidin RT 007 RW 04, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan. Untuk identitas mayat sendiri masih diselidiki pihak kepolisian. Saat ini mayat telah dievakuasi pihak kepolisian ke Rumah Sakit Fatmawati. Berikut adalah keterangan dari Ketua RW 04, Bapak Syabrudin. Gimana Pak? Awalnya ada api menyalah, tiba-tiba dikawal Tafalian ada apa yang menyalah gitu. Setelah datangin ada gerakan. Ini makhluk hidup, apakah ini kambing atau manusia? Sehingga karena gerakan itu, Buang Kelapa ingin lapor KRT. Tapi sambil menjara ada apa-apa gitu. Sehingga pada waktu dia kembali lagi, jadi orang udah banyak. Dan api masih terbakar, masih menyalah itu. Tapi udah meninggal orangnya, posisinya. Langsung kami hubungi, popular kami, mas, forcek, yang punya pentingan. Akhirnya, mereka datang di bawah pinsa, di pulahan datang. Cuma sampai saat ini, memang belum ada identifisnya. Karena pada saat mayat itu dibalik pun, tidak ada dompet dan kantinya. Sehingga sampai sekarang masih, ya kondisi yang belum jelas. Ternyata dari warga sendiri, nggak ada yang mengenali kalau korban itu warga sekitar? Nggak ada yang kenal. Kalau seandainya memang ada yang, mungkin dia nyari kali ya. Suaminya atau siapa gitu. Ternyata sampai saat ini belum ada timbo itu. Korban laki-laki itu perempuan, Pak? Laki-laki, dengan pakaian tadi itu pakai sweater ya, jaket ya, warna biru kalau nggak salah. Terbakar bersama apa? Ada sampah atau kayu? Setelah dibalik itu bawahnya, ada semacam botol, kayaknya baunya bau bensin gitu, atau bau minyak tanah kayaknya. Di awalnya belum setelah dibalik, masih basah dibalik ke media, ternyata ada botol ya, yang diisikan nampaknya bau bau bensin atau bau minyak tanah gitu. Pak, ini kan di lahan kosong ini, Pak. Emang suka ada orang nongkrong di sini atau gimana? Belum, belum. Nggak ada yang pernah nongkrong di sini. Emang lahan kosong ini tadinya ditutup, Pak? Tutup-tutup untuk gimana? Nggak, mau udah terbuka lama. Dulu awal tertutup, bisa dibuka karena buat perpakaian mobil ini. Tapi, yang naksudnya juga nggak ada yang tahu, karena memang bukan tempat nongkrong-nongkrong, sepi-sepi aja. Tadi jam berapa, Pak? Awal ditemukannya, Pak? Sekitar jam setengah sembilan, ya. Sebelumnya ada orang-orang yang mencurigakan, Pak, sebelum menjadikan ini? Tidak, tidak sama sekali. Karena tadinya, juga awalnya dari sore ini, tukang kelapa itu bakar ini. Bakar sampai, ya, bekas kelapa itu, batoknya atau itunya ya, rambutnya dibakar sini. Ini lahan milik siapa, Pak? Ini punya Cina. Kalau ini jalannya? Jalan Mujahidin ini. Jalan Mujahidin? RT-7, RL-04. Pak, dengan bawa siapa namanya, Pak? Pak Sabrudin, Ketua RW. Sabrudin, Ketua RW. RW berapa, Pak? RL-04, Kelurahan Ulujami. Siap, Pak. Ya, siap. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Ya. Demikianlah liputan Ulujami TV dari lokasi penemuan sosok mayat, tepatnya di Jalan Mujahidin, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.